Di bulan November ini, Bulog Cabang Kuala Tunggal pastikan stok beras dan kebutuhan lainnya tersedia dengan baik. Yang mana hingga saat ini Bulog memiliki stok beras CPP sebanyak 550 ton. Selain stok beras, Bulog juga memiliki stok daging beku dan minyak goreng. Stok yang dimiliki Bulog dipastikan dapat mencakup hingga akhir tahun. Meski saat ini sejumlah harga beras sekian mahal, namun Bulog tetap menyediakan cadangan beras pemerintah atau CPP. Baik beras jenis SPHP maupun beras premium lainnya jenis beras kita. Kepala Bulog Cabang Kuala Tunggal Arief Ahmad D. Ramdan mengatakan di bulan November ini, stok pangan yang dimiliki Bulog dipastikan aman dan mencukupi untuk dua kabupaten yakni Tanjaparat dan Tanjap Timur. Ada pun stok yang dimiliki Bulog yakni beras medium CPP 550 ton, beras premium 32 ton, minyak goreng 7 ton, daging beku 1,5 ton, dan gula pasir 20 ton. Jumlah tersebut dinilai mencukupi bahkan hingga beberapa bulan ke depan atau akhir tahun. Terima kasih. Jadi kami dari Bulog Kantor Sabang Kuala Tunggal, saat ini untuk stok pangan pokok yang dikuasai, yang pertama ada beras CPP atau beras pemerintah, saat ini di gudang kami ada sekitar 540 ton, dan juga masih di perjalanan yang sudah terbit perintah logistik dari kantor kursor itu sekitar ada lebih sekitar 1.200 ton tambahan dari kantor wilayah Sumatera Selatan dan juga dari Lampung, itu bertahap akan dikirim ke Rata Cabang Kuala Tunggal. Kemudian yang selanjutnya selain dari beras CPP atau sayang beras pemerintah, kami juga ada beras komersil atau beras premium, nah itu di gudang kami ada sekitar 32 ton yang tersimpan di Bulog Tabang Kuala Tunggal. Selanjutnya selain beras, kami juga ada minyak goreng sebanyak 7 ton, kemudian ada daging beku, ada kurang lebih 1 ton setengah, dan yang terakhir ini gula pasir yang sedang dalam perjalanan, itu kurang lebih ada 20 ton, kami pesan dari wilayah Jawa Tengah, langsung dari pabrik dari PT GMM atau yang sebagai anak perusahaan dari Jawa. Meski demikian, Arief menambahkan, selain stok Bulog tersedia dengan baik, pihak Bulog saat ini juga gencar merealisasikan dan menyalurkan jadangan beras pemerintah tahap kedua, terutama bagi warga yang kurang mampu atau difokuskan bagi penerima keluarga manfaat. Terima kasih telah menonton!